Di samping itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia, Kamis Pagi. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kota Jambi juga memberikan pelayanan kontrasepsi KB bergerak dan ifatai secara gratis kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Jambi menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia, yang dilaksanakan Kamis Pagi bertempat di pelataran Masjid Muhammad Fabian Syaputra di Kompleks Perumahan Bugenville. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menuturkan, pemerintah Kota Jambi juga menggelar pelayanan kontrasepsi KB bergerak bagi masyarakat secara gratis, di mana kegiatan ini juga mendapatkan antusias dari masyarakat Kota Jambi, mengingat pada saat pandemi COVID-19, pelayanan KB sangat sulit karena pemerintah Kota Jambi berfokus pada penanganan COVID-19. Maulana juga menuturkan, saat ini pemerintah Kota Jambi tengah meningkatkan pelayanan di bidang PPKB, guna meningkatkan akses dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Hal ini dikarenakan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga merupakan salah satu prioritas Kota Jambi. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kota Jambi. Hari ini kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah pelayanan kontrasepsi KB bergerak kepada masyarakat secara gratis, dan tadi saya sudah tinggal, begitu antusias masyarakat, apalagi sebelumnya kan pandemi COVID-19, pelayanan KB agak sulit ya, karena semua kita fokus pada penanganan COVID-19. Nah, setelah COVID-19 kita bisa atasi, Alhamdulillah sekarang Kota Jambi sudah level 1, pasien sudah tinggal 5-6 orang saja, rumah sakit sudah kosong. Maka saat ini kita lakukan upaya peningkatan kembali peranan dari KBKB untuk meningkatkan akses, kemudahan bagi masyarakat mendapatkan pelayanan kontrasepsi, dan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga menjadi prioritas sebagai misi yang kelima dari FBJM BKTJ. Selain pelayanan KBKB gratis, dari kegiatan tersebut juga melayani pemeriksaan kesehatan, dan juga IVATES guna mencegah kanker mulut rahim. Lili Skardina, Cek TV, melaporkan.